Ketak masuk email udah penuh banget, pengen hapus lewat HP, tapi capek karena cuma bisa hapus satu persatu. Oke, gak usah khawatir, karena di video kali ini, aku mau nge-share ke kalian cara buat hapus semua email di kotak masuk Gmail kalian, hanya dengan satu kali klik. Jadi sebenernya, dulu aku udah pernah bikin video tentang ini, tapi karena aku lihat banyak banget di kolom komentar yang masih belum paham atau belum bisa, jadi aku mikir buat bikin video tentang ini lagi. Selain karena video itu juga lumayan rame view-nya, dan mudah-mudahan di video ini bakal cukup jelas buat kalian yang pengen hapus email sekaligus lewat handphone kalian. Oke, langsung aja kita mulai, tapi sebelumnya pastiin kalian nonton video ini sampai akhir, karena di akhir video ini aku juga bakal ngejelasin buat masalah-masalah yang bakal muncul ketika kalian ngelakuin cara ini lewat handphone kalian. Nah, yang pertama, pastiin kalian gunain browser google chrome, kemudian ubah tampilan menjadi desktop dengan cara klik tiga titik yang ada di kanan atas dan centang pada desktop site. Kemudian, kita menuju ke website Gmail dengan ketik di adres bar mile.google.com. Di sini, kalian login terlebih dahulu dengan email dan kata sandi kalian. Dan beginilah tampilan Gmail ketika kita menggunakan browser versi web. Nah, buat kalian yang tampilannya belum kayak gini, sabar dulu, nanti aku kasih tau step by step-nya biar tampilannya jadi kayak gini. Nah, kita kembali lagi ke tutorialnya. Untuk menghapus semua email yang ada di kotak masuk Gmail, sebenarnya caranya cukup mudah. Kita tinggal cek list di box yang ada di bagian paling atas, dan di sini email yang terpilih hanyalah 50 atau yang hanya tampil di halaman ini. Untuk memilih seluruh email yang ada di kotak masuk Gmail, kalian cukup pilih ini untuk memilih seluruh email di kotak masuk. Di sini di Gmail milikku hanya ada 52 email, yang dimana yang tampil di halaman ini hanya 50. Dan kalau kita klik yang ini, maka akan terpilih semuanya. Selanjutnya, tinggal kalian hapus dengan cara menekan icon tong sampah, dan pilih OK. Sekarang, kotak masuk Gmail kalian sudah bersih. Nah, selanjutnya buat kalian yang tampilan Gmailnya nggak kayak tadi, mungkin kalian bakal nemuin pilihan kayak gini, tapi pas kalian klik nggak merubah apa-apa, dan kita tetap ada di halaman ini. Nah, untuk mengatasinya, kita cukup hapus data dari aplikasi browser Google Chrome. Dan kemudian, kita balik lagi di login ke akun Gmail kita, dan lakukan langkah-langkah seperti tadi, untuk menghapus seluruh email yang ada di kotak masuk Gmail kita. Kita tinggal checklist ini, klik ini, klik icon tong sampah, pilih OK, dan terhapus semuanya. Hal ini juga bisa kita lakuin di tab-tab lain seperti tab promosi, dan tab sosial yang ada di kotak masuk Gmail. Nah, sekian video tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.